Intro Nenical View Pound Serling 14 Januari 2020 per jam 16 lewat 26 menit waktu musa bagian barat High 1.30.01 dan Low di aral 1.29.53 Running price kini masih bertahan kurang lebih di aral 1.29.69 Tentunya Anda masih ingat dengan 2 atau 3 hari terakhir di mana saya sempat sebutkan descending triangle pattern Yang terjadi dalam grafik H4 Pound Serling Tentunya ini adalah areal crucial di mana areal tersebut berupa areal 50% target dari descending triangle Ingat areal descending triangle sendiri targetnya berada kurang lebih di areal 1.28.58 atau kurang lebih 1.28.60 So 50% sudah ditembus kurang lebih ini adalah kali kedua untuk penembusan atau let's say diuji Jika ternyata ini terbukti efektif maka potensinya akan terjadi recovery ataupun rebound Kurang lebih potensi rebound kemungkinan akan tertahan atau sedikit tertahan di areal 1.30.18 dan maksimum di areal 1.30.67 So untuk membuktikan bahwa areal tersebut sangat efektif kita masih memerlukan potensi pergerakan selanjutnya Apakah kali ini areal tidak sanggup ditembus meskipun sudah muncul areal 1.29.53 Jika ini iya maka kemungkinan potensi yang sempat saya gambarkan dalam peluang di daily chart Ada beberapa skenario yang bisa terjadi Skenario pertama jika terjadi rejection di areal support yang juga ternyata sempat menjadi areal resistance cukup tangguh beberapa waktu lalu sebagai areal resistance dari bullish flag Maka kemungkinan potensinya akan terjadi double bottom Jika ini terjadi double bottom maka kemungkinan areal neckline yang akan dikejar adalah kemungkinan potensi di areal 1.3256 ataupun 1.3260 Areal tersebut merupakan areal ketinggian yang sempat dicapai setelah recovery di tanggal 31 Desember 2019 Well jika itu terjadi maka memerlukan proses tentunya bukan untuk satu hari Lalu kemudian potensi yang kedua atau skenario yang kedua yang memungkinkan adalah jika ternyata areal support yang kita sebutkan tadi adalah areal support yang critical Atau kita sebut dengan rentan ditembus Jika ini arealnya langsung ditembus maka kemungkinan potensinya adalah breaking support Lalu kemudian dia membentuk pergerakan mengikuti Elliot wave theory Dimana wave 1, wave kedua sudah terbentuk maka ini adalah wave ketiga Jika areal wave ketiga merupakan extension dari wave 1 maka ini confirm kita akan mengikuti dengan Elliot wave selanjutnya Potensi yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah potensi dari descending triangle So ini mirip dengan kejadian di skenario pertama Rejection terjadi di support lalu kemudian dia terpantul Namun pantulan atau rebound tidak menyampai atau tidak mencapai areal neckline 1.3260 Which is areal tertinggi untuk saat ini Dan artinya jika kita tarik garis miring maka potensi tersebut akan berada kurang lebih resisten berada di areal 1.3103 So jika dalam beberapa hari atau beberapa periode mendatang ternyata tertahan kurang lebih di areal 1.3100 atau 1.3103 Maka kemungkinan potensi tersebut akan terjadi rejection di areal tersebut dan lalu menguji kembali areal support Dan datanglah sebagai potensi descending triangle Seperti apa yang terjadi dalam grafik H4 beberapa waktu lalu So mana yang akan terjadi skenario 1, 2, atau 3 itu yang akan kita lihat dalam beberapa periode mendatang Jika kita bicara tentang technical maka kita bicara dengan fundamental Kondisinya adalah uncertainty Di mana periode lepas resmi dari Uni Eropa berada di tanggal 31 Januari Dan sejak itu pula Inggris berada dalam periode transisi kurang lebih dalam satu tahun ke depan Bahkan BOE atau Bank of England sudah menyampaikan tentang potensi-potensi selanjutnya Di mana kemungkinan potensinya adalah mereka bersedia untuk melakukan pemangkasan suku bunga Untuk mengatasi stagnasi dalam ekonomi Dan intraday untuk H4 kali ini saya rasa dengan terjadinya pullback Saya berharap atau lebih berpedoman kepada pullback Dikarenakan potensi penurunan sudah terjadi oleh karenanya pullback Kemungkinan saya andalkan di areal 1.3010 ataupun areal 1.3021 So jika terjadi pullback di areal tersebut silahkan lakukan sell Atau mendekati areal tersebut silahkan lakukan sell Dengan target pertama kurang lebih akan berada di areal 1.2967 Artinya ini jika terjadi maka kemungkinan areal 1.2960-1.2967 adalah areal ketiga kalinya diuji untuk areal support tersebut Dan itulah penentuannya apakah ditembus atau terjadi recovery ataupun rebound Lalu kemudian target kedua akan berada di areal 1.2909 Areal tersebut berimpitan dengan areal historical price Jadi kemungkinan jika ternyata areal tersebut berimpitan Biasanya akan terjadi areal support yang cukup efektif Stop loss silahkan gunakan kurang lebih di areal 1.3100 Ini juga menjadi areal yang sempat saya sebutkan tadi Dimana areal di licat untuk penentuan apakah terjadi descending triangle Atau justru menjadi areal double bottom So selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Hirvan untuk agrodana Well, akhirnya berhasil dengan kategori potensi kenaikan Dimana di video yang lalu saya sempat menyampaikan tentang potensi bearish atau bullish engulfing Dan ternyata terkonfirmasi dengan sangat baik areal candlestick di tanggal 13 Januari Dengan menunjukkan bullish candle Namun satu lagi tantangan yang harus dilewati Yaitu candlestick di tanggal 8 Januari Dimana mencatatkan areal tertinggi di areal 1.1167 So jika hari ini berhasil tembus areal tersebut Maka bullish akan lebih relatif terjaga dibandingkan dengan keadaan ponseling tentunya Well, juga Anda harus kembali lihat areal ungu Lagi-lagi menjadi areal batu sandungan Namun kali ini berada di bawah running price Sehingga menjadi areal support yang cukup tangguh Yang bisa kita andalkan untuk potensi uptrend berikutnya So jika Anda lihat disini potensinya seharusnya akan terjadi kelanjutan Dimana candlestick bullish engulfing lalu terkonfirmasi Maka ini signalman, ini konfirmasi Maka kali ini seharusnya akan terjadi kelanjutan terlebih dahulu Kemudian jika kita lihat dari pergerakan Saya tetap mengingatkan kepada Anda potensi pergerakan euro relatif spesial Dalam beberapa periode terakhir kita melihat pergerakan harian Justru cenderung tertahan kurang lebih 50 poin saja Tidak terlampau banyak bahkan cenderung tipis Bahkan hingga sore hari ini jika Anda lihat Running price berada di areal 1.132 Lalu kemudian areal tertinggi berada di areal 1.143 Dan low di areal 1.129 Kurang lebih hanya tercipa di bawah 20 poin saja hingga sore hari ini Areal critical di areal 1.135 Seperti yang sempat saya sebutkan di video yang lalu Areal hijau lalu kemudian rally akan tertahan di areal garis merah Anda bisa lihat disini betul-betul terjadi So it's not big deal Tapi yang jelas ini sangat mempengaruhi Saat Anda melakukan penarikan garis Resistance ataupun support Ini akan menunjukkan pola yang cenderung terjadi Dan harap perhatikan Jika ternyata areal daily chart justru menunjukkan potensi uptrend Namun di hal 4 justru menunjukkan potensi penurunan Namun jika kita asumsikan dengan major trend di dalam daily chart Maka saya akan mengambil arah uptrend Oleh karenanya di H4 saya mengandalkan potensi penurunan sebagai pullback terlebih dahulu Atau yang kita sebut dengan deep So untuk hari ini Euro USD saya cenderung melakukan buy on deep Kurang lebih di areal 1.1100 Hingga areal 1.1111 Lalu target pertama yang akan terjadi kurang lebih di areal ungu Yaitu 1.1156 Lalu kemudian target tertinggi berada di areal 1.1200 Stop loss silakan gunakan kurang lebih di areal 1.138 Untuk menjaga-jaga kemungkinan potensi tekanan dari faktor fundamental Atau faktor tidak terduga lainnya Selalu gunakan stop loss dan risk management Sesuai dengan nikiti dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!